Halo semua Bagian 1 dan 2 dulu sudah Ya sekarang kita bagian ketiga Tentang proklamator kita Bung Hatta Dulu sudah diceritakan Beliau lahir di Bukit Tinggi Alias Fort Dekok Agustus 1902 Lalu setelah 3 tahun Sekolah di Sekolah Melayu Bukit Tinggi Bung Hatta hijrah ke Padang Lanjut sekolah lagi Sampai tamat HLS dan Mulo Setelah tamat Mulo Dia hijrah ke Batavia Lulus high school Di Prince Hendrik Yang sekarang jadi SMA 1 Jalan Beliutomo Jakarta Sambil sekolah Dia mulai intensif belajar politik Yaitu sejak di Padang Dan Batavia Marilah sekarang Kita dengar lanjutan kisahnya Dari narasumber kita Langsung cerita ya Ini sekarang Iyalah Gan Masa muter-muter dulu di tengah perapatan Langsung cerita Sekarang ya Iya sekarang kan Gak usah pakai testing 123 gitu ya Testingnya itu 456 789 Terus sampai 100 Walah kok emosinya malah emosi Hehehe 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 Oke lah Mari kita lanjutkan cerita kita Jadi Saking pintarnya setelah lulus PHS Bung Hatta dapat Biasiswa Melanjut kuliah di Rotterdam Sekolah Ekonomi Tapi Walah Ini siapa lagi Lanjutkan Ini pura-puranya Bung Hatta kan Seperti ilustrasi Biasa Oh Jadi ini pura-puranya Bung Hatta Yang mau berangkat ke Rotterdam ya Yang sama Kau cuma kacamatanya aja Hehehe Aneh Ayo kan Dilanjut ceritanya Bose tuh Itu ya Tapi kok Yang jadi pameran Bung Hatta Malah Lingak linguk Seperti Ketek ketulup Kayak ngunut ya Hehehe Oh alah Alah Dilok kelingak linguk Terus malah Dendepisnya kukruk Malah disitu Ngisi-nisi Buat Proklamak orang Indonesia Loh ya Kok malahnya kukruk Woi bro Yang semangat bro Jadi Bung Hatta Yang semangat lah Eh tapi Astagfirullah Suruh semangat Terus malah jadi Cuket pencicilan Kayak gitu Mohon maaf ya Ini para penonton sekalian Ini yang jadi Bung Hatta nya Tidak representatif Hehehe Genggan Maaf ya Saya mau tanya sedikit Itu Bung Hatta mau berangkat Ke Rotterdam Mestinya kirim surat dulu ya Sama Ibundanya Minta izin kan Nah itu Kita gak tau Apakah beliau kirim surat Atau enggak Tapi yang jelas Dia tidak mungkin Kirim ketoprak Dua bukus terus Digojekin Itu zaman sekarang Ibunya di buku tinggi Mana bisa dikirimin ketoprak Ya kan Surat kan Waktu itu udah ada pos kan ya Nah Kalau PT pos itu Pak Faisal Ahlinya soal sejarahnya Walau mestinya ya Pos udah ada Kirim surat dari Batavia Ke Sumatera Barat Waktu itu Gak bisa cepet Jadi mestinya Kalaupun dia kirim Sekedar kasih kabar Bukan minta izin Sama orang tua Walaupun tentunya Bung Hatta itu Satu-satu Satu-satu gimana kan Ya satu-satu Aku sayang Ibu Dua-dua sayang Ayah Cukup-cukup-cukup Cukup-cukup Yuk kita lanjut lagi Oke Lagu kedua Lagu Iwapaya aja bro Biar dangdut sekalian Mikut Eh bukan lanjut lagu kedua Kan ini maksudnya Lanjut cerita Bung Hatta Hehehe Iya ya Buang cerita biografi Bung Hatta Kau malah hugal-hugalan Sorry Jadi ya Kelak Menjelang tahun 40-an Saat pesawat Batavia Amsterdam sudah rutin Itu perjalanannya Perlu waktu 6 hari Tapi Tahun 1925 1927 Saat masih coba-coba Penerbangan Batavia Amsterdam Perlu waktu 20 hari lebih 22 hari Oh Jadi Bung Hatta itu Ke Belanda Naik pesawat terbang ya kan Enggak Dia naik kapal uap Hehehe Nah terus Ngapain itu Soal kapal terbang Dibahas kalian Hehehe Enggak sekalian aja Kita bahas Roket luar angkasa Hehehe Hehehe Loh Kak terus Ngedetah Ini sekedar Pengetahuan umum Untuk generasi muda Bahwa sebelumnya Pesawat antar Benua 60-70an Penerbangan dari Belanda Ke Batavia Itu perlu Sekitar 6 hari Tapi Bung Hatta Naiknya kapal uap Gitu Persis Soal perjalanan laut Itu sudah ada Videonya sendiri Jadi ya Dengan kapal uap Lewat terusan Suas Perjalanan Tanjung Brio Ke Belanda Itu apas-apasnya 50 hari Kalau lancar banget 36 hari Sekedar pengetahuan umum Lagi Tahun 30-40an Setelah muncul kapal diesel Yang lebih efisien Sampai sekarang Perjalanannya itu Memendek Jadi sekitaran 20-25 hari Tergantung jenis kapalnya Tapi Lah ini Yang jadi Bung Hatta Mau apalagi tuh Kok ganggu lagi Manggil tukang tagang kan Loh 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 Tapi iya Tenggiri Bang ceritanya ini Bung Hatta Di zaman Belanda Terus inch Bung Hatta Malah manggil Tukang Nretopra Bang Nretopra Saya Cabainya Satu aja ya Duh mana tuh malah dia MC nya ikut-ikutan pesan ketoprak nih lapar gan kamu sih enak besar apa ya kan siapa bilang saya juga belum sarapan sekalianlah saya pesan satu tapi jangan pedes proklamasi eh belum-belum-belum waduh cerita belum sampai proklamasi tuh ini langsung proklamasi gara-gara nara sumbernya pesan ketoprak nih figuran lah jadi proklamasi udah dulu aja lah kisah penggata bagian ketiga Oke Bro kita sudah cerita kita jadi ya Alkisah setelah dapat beasiswa itu penggata lantas hijrah ke Rotterdam tahun 1921 kuliah ekonomi lulusnya nanti tahun 1932 tapi dia kembali ke Indonesia sebagai dokter andes ekonomi 11 tahun kuliahnya kok lama ya kan kuliahnya ya memang begitu banyak liku-likunya penggata sempat ditangkap polisi segala di sana Oh jadi di di Rotterdam ada tukang ketoprak juga ya kan ya yang bilang ada tukang ketoprak siapa Bro itu tadi penggata ditangkap polisi itu karena makan ketoprak nggak bayar kan ya bukan waduh ngosok proklamator Indonesia makan ketoprak nggak bayar penggata itu berintegritas Bro nggak mungkin dia makan nggak bayar lagi pula di Rotterdam nggak ada tukang ketoprak proklamasi eh jangan proklamasi dulu waduh ini menjaga tergede bangsa nih jadi ya bonggata itu ditangkap di belakang karena menyorakan kemerdekaan Indonesia dia berjuang demi kita semua Merdeka walaah tukang ketoprak segala malah kompornya meladuk udahlah bagian ketiga sampai disini dulu daripada malah berlanjut menjadi kerusuhan dan huru haram Terima kasih ngerti ah Jagan kaya ah ha 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 hi Sampai jumpa.